Salam Traders, balik lagi sama saya Undivin Masya di channel ESG Oke, kali ini kita akan membahas coin yang lagi booming banget Ya, aset digital yang lagi booming sekali Karena apa? Dia telah menyentuh 300 juta dan itu bukan Bitcoin gitu kan Dan apakah coin ini akan bisa mengalahkan Bitcoin Dan banyak sekali ekspetasi atau bahasan-bahasan liar di kalangan aset digital ya Bagi yang kebanyakan yang newbie sih ya Kalau yang profesional udah tau apa yang sedang terjadi gitu kan Biasanya sih kayak gitu Nah, sebenernya apa yang terjadi? Kalau kalian misalkan pengen tau, ikuti terus channel ini Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya Logikanya kalau bisa kalian gak subscribe, ngapain saya buat video lagi Dukung terus channel ini supaya kalian tau tentang apa dan berita yang terjadi di dunia cryptocurrency Nah, sekarang langsung saja ke EFI, oke Atau year finance ya kan Dimana kemarin ini pada saat pukul 20.00 tanggal 20 Agustus alias setiap 8 malam Dia mencapai 299.999.999 perak Aria 300 juta Dan sekarang harganya mencapai 201 juta guys Kita bisa melihat Bitcoin harga 177 juta Di Indodax ya Ada coin yang melebihi Bitcoin EFI Nah, bagi sebagian orang Bagi sebagian orang disini Membalikkan ya Membalikkan sebuah stigma Dimana apakah Di Indodax ini sekarang ada yang melebihi Bitcoin Apakah Era Bitcoin sekarang sudah berakhir Apakah Tahta Bitcoin sekarang sedang ribut oleh EFI Ya kan Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan liar dan asumsi-asumsi Dimana Kita ini sebagai orang yang cukup lama di bidang cryptocurrency ya Biasanya kalau udah cukup professional udah tau tentang kejadian-kejadian seperti ini Dan Sebelum saya lanjut ke EFI Kalau misalkan pertanyaan Anda Bang Masa iya ada coin yang nyalip di? Kalian harus tau Harga itu bukan segalanya Oke Sekali lagi saya bilang Harga itu bukan segalanya Apakah ada coin yang melebihi Bitcoin? Ada Ada beberapa malah yang saya tau Mungkin ada banyak Tapi ada beberapa yang saya tau ya kan Sekarang ada EFI Lalu Yang Sekarang ini kan EFI 201 juta Lalu Yang selanjutnya adalah Nih 42 coin ya kan 42 coin ini Harganya Satunya mencapai Ya Ini mencapai ini ya 520 juta Ya kan 42 coin ini Satu coinnya adalah 520 juta Atau Kurang lebih Setengah miliar Ya kan Ini gak bohong Emang ada Jadi coin yang melebihi Bitcoin itu ada Ya kan Yang pertama tadi EFI Lalu 42 coin Lalu ada Coin selanjutnya adalah Project X Atau Nano X Ini satu coinnya Mencapai harga 296 juta Alias sekitar 300 juta Ya Lalu selanjutnya ini Yang Apa namanya Nerepet-nerepet Bitcoin Ya kan Ini namanya WeBTC Atau WeBTC Yang cost 1 coinnya Mencapai 173 juta 734 ribu Lalu selanjutnya ada RBTC Atau Rootstock RSK Ya kan Yang dimana Dia mencapai Satu coinnya 173 juta 777 ribu Yang sekarang Kita bisa melihat Bahwasannya Satu Bitcoin Di dalam Indodact itu Mencapai Kurang lebih 177 juta Nah Kalau misalkan Pertanyaan kalian Apakah Tahta Bitcoin Itu akan tergeser Itu sangat Tidak mungkin Sama sekali Itu hampir Mustahil Kemungkinannya Hanya 0, sekian Persen saja Apabila bisa Merebut Tahta Bitcoin Karena yang Sebenarnya Untuk menjadi Rank top 1 CMC itu Yang dibutuhkan Adalah Kapitalisasi pasar Dan volume Transaksi perharinya Bukan harganya Karena bisa kita lihat Secara coin gecko Jangankan coin market cap Ini ya Yang satu coinnya Mencapai setengah Miliar lebih Ini rankingnya Masih jauh banget Rankingnya Masih jauh banget Untuk menyalip Bitcoin Nah ini bisa kita lihat Bahwasannya Ranknya adalah 767 Kalau memang kita Bandingin dengan Bitcoin Ya jauh banget Dan memang Kenapa harganya Bisa semahal ini Karena memang Supplynya cuma sedikit Lihat nih Supply beredar Itu adalah 41 per 42 Bisa kita lihat Bahwasannya Cuma ada 42 coin Sedunia Dibandingkan dengan Bitcoin yang Mencapai Sekian juta ya Kita lihat Bahwasannya Bitcoin ini Supplynya Kita bandingkan Nah pokoknya Intinya yang pertama Jika pertanyaannya Akankah GFI Merebut tahta Bitcoin Jawabannya adalah Tidak Dan itu sangat Masih jauh banget ya Walaupun GFI Sekarang Sekarang ya Sekarang ya GFI Telah mencapai Titik puncaknya Di antara segalanya Maksudnya seperti apa Kemarin Saya lupa Screenshotnya Tapi kalau misalkan Ya kalian percaya Syukur gak Percaya yaudah ya Kemarin Yair Finance Itu menduduki Peringkat 400 lebih Secara CoinGecko Dan CMC Dan sekarang Kita bisa melihat Bahwasannya Ranking GFI Ini langsung Naik drastis Menjadi Gelar top 100 CMC Sedudunya Ya kan Menjadi top 100 CoinGecko Sedudunya Dan sekarang Mencapai rank 43 Di CoinGecko Dengan kapitalisasi pasar Ini mencapai 6,3 triliun 6 triliun 340 miliar 418 juta Ya benar 6,3 triliun Tetapi Kalau misalkan Kalian masih Banding-bandingan Dengan Bitcoin Itu masih Sangat jauh sekali Masih sangat Jauh sekali Ini ya Ini adalah Raja kita Rank 1 Dengan Satu Kayaknya Mencapai 174 juta Dan Lihat cuplenya Adalah 21 juta Dan Kapitalisasi Pasarnya Ini gak Nanggung-nanggung Guys 3 Wah Apa inilah ya Di atasnya triliun Ya Kuartan triliun Gak Tiga kuartan triliun 215 triliun 646 miliar 275 juta Itu masih Jauh banget Kapitalisasi pasarnya Tidak ada Satu persen Satu persen Acan ya Kalau misalkan Ini satu persennya Kan mungkin Sekitar Berapa nih 3,3 kuartan triliun Sekitar Intinya Gak nyampe Sekitar 10 persennya Bitcoin Kalau misalnya 10 persennya Bitcoin Adalah 32 triliun 32 triliun Mungkin Mencapai Satu persennya Kita lihat Bahwa EFI Kapitalisasi pasar Adalah 6,3 triliun Jadi Yang dilihat Adalah Untuk mencapai Rank tertinggi Adalah Kapitalisasi pasar Apa itu Kapitalisasi pasar Kapitalisasi pasar Adalah Total Harga Dikali Supply Yang beredar Silahkan Kalikan sendiri Jadi Kalau misalkan Supplynya Ini ada 29.962 Ya kan Yaudah Kalikan aja Dengan Harganya 211 juta Ini Kalikan Dengan Supply Ini Mencapai 6,3 triliun Sedangkan Bitcoin Bisa Kita Lihat Ya Bitcoin Ini Masih Sangat Jauh Untuk Disalip Supply Beredarnya 21.000 Yang Dia Mencapai Kapitalisasi pasar 3,2 Quater Triliun Kalau Masalah Atasnya Triliun Apa Saya Lupa Soalnya Nggak Pernah Lihat Duit Segede Itu Juga Sih Nggak Kan Disini Project X Mencapai Harga 300.000 Dengan Supply Beredar Masih Masih Dipertanyakan Ya Supply Beredarnya Berapa Apakah Memang Cuma Satu Biji Dalam Sebagainya Gitu Ya Kalau WBTC Ini Supply Mencapai 30.000 Kita Bisa Lihat Supply Yang Hampir Sama Dengan GFI GFI Nih Supply Ini Adalah 30.000 Sedangkan WBTC Adalah 30.797 Sayangnya Dia Tidak Diketahui Berapa Supply Yang Telah Beredar Dibandingkan Dengan Max Supply Nya Kalau Misalkan GFI Ini Udah Ketahuan Ya Max Supply Nya 30.000 Yang Supply Beredar Adalah 29.162 Yang Dimana Kemarin Dia Menyentuh Harga 300.000 Nah Lalu Yang Selanjut Pertanyaan Kedua Apakah Year Finance Ini Akan Merebut Tahta Bitcoin Jawabannya Adalah Tidak Ya Sudah Kejawab Tadi Saya Jelasin Bahwasannya Yang Ranking Itu Berdasarkan Kapitalisasi Pasar Kapitalisasi Pasar Itu Berdasarkan Total Supply Dikalikan Harga Sekarang Nah Lalu Pertanyaan Ketiga Bang Apakah Nah Ini Yang Sedikit Sedikit Menarik Dibahas Tapi Sedap Sedap Gak Ya Gimana Disini Tidak Ada Good News Sama Sekali Di GMI Project Biasa Biasa Aja Semuanya Masih Biasa Biasa Aja Lalu Kenapa Bisa Dari Harga Sekitar 40 Juta 50 Juta Sampai Harga 300 Juta Bang Di Indodak Apa Penyebab Nah Satu Satu Penyebab Adalah FOMO Oke Apa Itu FOMO FOMO Adalah Singkatan Kalau Gak Salah Dari Fear Of Missing Out Oke Dimana Orang Orang Ini Ketakutan Untuk Ketinggalan Momen Karena Banyak Sekali Kompor Bahkan Memang Saya Bukan Ya Bukan Kompor Saya Bicara Apa Adanya YFI Waktu Itu Saya Bila Dia Gak Pantes Harga Sekitar 80 Juta Ata 50 Juta Memang Dia Pantes Dia Dianta Ratusan Juta Gitu Kan Karena Memang Mengingat Total Supply Itu Berbanding Terbalik Dengan Harganya Karena Supply Cuma 30 Ribuan Harusnya Diatas 100 Juta Dan Banyak Sekali Mungkin Influencer Yang Mengutarakan Hal Tersebut Yang Mengakibatkan Banyak Orang Panik Untuk Rebutan Membeli YFI Karena Supply Cuma Sekitar 30 Ribu Dengan Permintaan Demand Sangat Tinggi Alias Sekarang Sekarang Hype Otomatis Harga Langsung Naik Walaupun Secara Volume Masih Sama Bitcoin 28 Milyar GFI Sekitar 28 Milyar Juga Ini Kita Lihat Biasanya Bitcoin 28 Milyar Kemarin Dia Mencapai 60 Milyar GFI Sekarang 27 Milyar Ini Tidak Beda Jauh Nah Satu Penyebabnya Adalah Itu Jadi Orang Orang Ketakutan Untuk Ketinggalan Momen Di Saat Itu Juga Para Influencer Juga Mengiklankan Tentang GFI Terus Ditambah Lagi Tentang Harganya GFI Yang Terus Meroket Dimana Orang Yubi Tidak Tahu Tentang Hukum Supply Daemon Dan Yang Tahunya Yaudah Hargan Naik Beli Nanti Nyangkut Nangis Sekarang Apa Kabar Yang Beli Di Harga 300 Juta Pertanyaan Selanjutnya Bang Apakah GFI Akan Naik Saya Jawab Dengan Tegas Tidak GFI Tidak Akan Terus Naik Karena Apa Ini Adalah Hype Sesaat Dan Sekali Lagi GFI Ini Bukan Good News Dari Project Sendiri Bukan Good News Dari Memang Developernya Sendiri Tapi Memang Ini Adalah Sebuah Alami Pasar Alami Yang Dimana Seperti Bencana Alam Dimana Dia Ini Disebabkan Dari FOMO Kalau Misalkan Kalian Bertanya Belinya Lihat Masih Tidak Ada Tembok Yang Tebal Sama Sekali 300 Juta 165 Juta 108 Juta Nah Ini Tidak Ada Tembok Yang Tebal Sama Sekali Kita Bisa Bandingkan Dengan Bitcoin Di Indodak Itu Mungkin Tembok Milyaran Rupiah Belum Lagi Di Bisa Kita Simpulkan Bawasanya Kalau Pertanyaan Kalian Bawasanya YFI Akan Terus Naik Jawaban Saya Dengan Tegas Tidak Sama Sekali Bang Apakah Pantas Untuk Membeli YFI Saya Bilang Tidak Sama Sekali Karena Harganya Sudah Sangat Naik Banget Disini Sudah Melampaui Batas Kenaikan Yang Akan Menjebak Kalian Ini Bisa Bisa Bull Trap Bukan Bisa Bisa Ini Sudah Bull Trap Ini Dari 300 Juta Coba Kalian Bayangkan Apa Perasaan Mereka Yang Beli Harga 300 Juta Dan Sekarang Harga 207 Juta Dan Feeling Saya Dia Terus Turun Kembali Harga Awalnya Di Sudah Beli Merah Jual Hijau Jangan Beli Hijau Jual Merah Kebalik Waktu Naik Itu Biar Waktu Koneksi Dibeli Waktu Turun Dibeli Waktu Naik Dijual Kebalik Jadi Itu Adalah Beberapa Pendapat Pribadi Saya Tentang YFI Yang Pertama Jika Memang Kalian Bilang YFI Mengalahkan Harga Bitcoin Enggak Ada Banyak Ada Beberapa Yang Saya Tahu Ada Kurang Lebih Jawabannya Adalah Tidak Masih Jauh Masih Perjalanannya Sekitar 2-3 Persen Butuh Sekitar 97 Kalian Lipat Lagi Harganya Supaya Bisa Menyalik Takta Bitcoin Dengan Sekitar Kita Sebutnya Rp. 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 Pantaskah Untuk membeli YFI Saya bilang Dengan tegas Tidak Karena Saya khawatir Anda semua Akan nyangkut Karena Dimana Kita Membeli Sebuah Koyen yang Naik Maka Di saat Itu Pula Biasanya Cukong Cukong Akan Menjebak Dimana Saat Kita Membeli Koyen yang Harganya Naik Di saat Itu Pula Para Paus Menjebak Diri Anda Semuanya Para Teri Seperti Kita Untuk Terjebak Di dalam Lingkaran Keselakahan Lingkaran Sebuah Ketamakan Yang menyebabkan Kesesatan Dalam Diri Yang Akhirnya Nyangkut Terus 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 Jangan Pernah Main Kalau Memang Main Iseng Sekitar 5% Dari Modal Kalau Kali Punya 100 Juta Main 5 Juta Jadi Jadi Kalaupun Turun Tidak Terus Nyesek Banget Karena Memang Mungkin Analisi Saya 300 Lebih Dalam Lagi Dan Hargan Lama GFI Ini Bisa Jadi Angka Pertamanya Adalah 100 Juta Bukan 200 Juta Atau Bisa Turun Dari 100 Juta Karena Memang Kemarin Ini Pertama Lahirnya Adalah 50 Juta Mungkin Segitu Yang Bisa Saya Sampaikan Silahkan Berpendapat Komentar Di Bawah Kalau Memang Mempunyai Pendapat Lain Kalau Memang Mempunyai Sebuah Request Video Silahkan Komentar Di Bawah Nanti Insya Allah Saya Bahas Intinya Beberapa Hal Yang Saya Sampaikan Coba Dipikir Dan Lebih Dalam Karena Memang Ini Semuanya Dunia Kriper Karnes Itu Naik Turun Kalau Memang Udah Naik Wartunya Turun Dan Ini Masih Jauh Terlalu Dini Untuk Mengalahkan Bitcoin Saya Andi Firmansiap Use Your Logic Salam Traders Sub indo by broth3rmax